Hai Miraculers kembali lagi bersama gue Fikri di Farnimasi pada tanggal 2 Agustus 2021 kemarin trailer Wismaker baru saja dirilis oleh pihak Miraculousnya langsung ada di Youtube, kalau kalian bercet langsung di Youtube aja oke dan secara kebetulan kemarin tanggal 3 Agustus 2021 episode 12 season 4 yang berjudul Crocodile baru saja dirilis oleh pihak Miraculousnya langsung gimana ya pendapat gue tentang episode 12 Crocodile kemarin bagus-bagus sih bagus, jelek nggak jelek juga biasa aja lah episode Crocodile kemarin episode 12 kemarin tuh lebih mengarah kepada pembangunan karakter yang bernama Juleka itu lumayan sih pembangunan karakternya lumayan tapi untuk mengharap kalau cinta-cintaannya itu ada atau ada pasangan yang bercinta seperti Adrian Marinette seperti Luka sama Marinette Ataupun Ladybug dengan Cat Noir tuh jarang disini ini mengarah kepada pembangunan karakter si Julekanya jadi menurut gue pribadi sih Crocodile tuh biasa aja ya tapi kalau ada yang mengharap, ada yang bilang kalau Crocodile itu episode yang keren seperti actionnya Juleka atau hal-hal lucu itu, itu wajar karena emang animasinya juga keren sih menurut gue oke, pada episode kali ini gue nggak bakal bahas episode Crocodile dulu gue lebih tertarik kepada trailer Wismaker episode 18 yang baru saja dirilis oleh pihak Miraculous menurut gue Wismaker itu akan menjadi episode yang bakal keren karena di episode Wismaker nanti akan lebih berfokus pada Adrian, Marinette, sama Luka mereka bertiga nanti yang akan mendominasi episode Wismaker nanti jadi gue nggak sabar banget kalau Wismaker ini akan menjadi episode yang keren gitu loh di episode Wismaker nanti gue akan berharap lebih dimana Adrian akan mulai cinta dengan Marinette Adrian akan cemburu dengan Luka karena merebut hati Marinette dan menurut gue di episode Wismaker nanti Marinette sama Luka nanti akan bersatu kembali jadinya akan menjadi konflik yang baru lagi nantinya bagi yang mau nonton episode Miraculous atau hal-hal tentang Miraculous kalian bisa cek video sebelumnya, udah gue jelasin itu di akhir video oke oke, kita langsung saja membahas tentang trailer Wismaker dan apa yang akan terjadi pada episodenya trailer dibuka dengan Adrian yang sedang menuju ke sebuah pameran gue bisa mengira kalau pameran itu adalah pameran yang akan membahas tentang masa depan dan apa yang akan terjadi pada anak-anak nah pameran ini seperti apa ya konsultan untuk masa depan lah gitu pada anak-anak kalau di sini mah mengapa gue bisa menyimpulkan hal seperti itu itu bisa dilihat dari posternya dimana tiga anak ya gitulah ya kalian bisa lihat sendiri hahaha trailer dilanjutkan dengan Marinette yang sedang berjalan-jalan dengan Luka Marinette sambil memegang es krim yang kalau kalian itu penggemar berat Miraculous pasti tahu ada easter egg di es krim itu dimana es krim itu mencerminkan pasangan mereka biasanya gitu kalau pihak Miraculous itu menyembunyikan pesan-pesan tersembunyi di dalam es krim itu biasanya pada scene selanjutnya kita bisa melihat jelas dimana Luka dan Marinette saling mengobrol dan sepertinya mereka akan kembali menjadi suatu pasangan tapi ada hal yang menganjal dibalik itu terlihat ada Adrian Agres yang sedang duduk di belakang gua nggak tahu sih apa yang terjadi nantinya di episode Wismaker nanti atau di episode sebelum-sebelum Wismaker kan ada episode lagi tuh yang pasti sih Adrian itu enggak masih berpikir untuk masa depannya sepertinya seperti itu enggak mungkin dong Adrian Agres cemburu dengan Marinette langsung kita juga enggak tahu gua juga enggak tahu Oke lanjut saja pada scene berikutnya karena Luka tahu ada Adrian yang sedang sendirian Luka pun mengajak Marinette untuk menemani Adrian yang sedang kesepian itu pada scene berikutnya Luka mengambil biola atau violin dan memainkannya tapi ada yang aneh di di sini tuh ada yang aneh dimana pada scene-scene sebelumnya itu terlihat suasana itu pagi hari atau siang hari pada scene Luka bermain biola ini terlihat bahwa suasana yang ada di sini tuh menjadi suasana sore hari dimana gua rasa tuh bahwa scene ini akan menjadi scene penutup yang ada di Wismaker ini oke lanjut scene berlanjut kepada Alex si penyiar televisi dimana dia gua rasa akan menjadi sumber masalah yang akan dirasuki oleh hokmat untuk melancarkan serangannya scene seterusnya terlihat bahwa Marinette Adrian dan Luka lari dari akan suatu hal gua nggak tahu ini dikejar siapa pastinya dia dia pasti dikejar oleh Alex sang penyiar televisi tadi yang dirasuki oleh Akuma scene selanjutnya terlihat ladybug dan Cat Noir yang sedang bertarung melawan Alex nah biasa aja sih menurut gua untuk trailer ini udah biasa di trailer terlalu miraculous tapi yang membuat gua kaget itu gimana Luka akan beraksi menjadi superhero Viparion kembali dimana kalau kita tahu pada ending season 3 kemarin identitas dari Luka sebagai Viparion itu sudah diketahui oleh hokmat jadinya sangat tipis seharusnya pada season 4 ini Luka menjadi superhero tapi di trailer ini menunjukkan bahwa Luka itu menjadi superhero yang dimana para fans Luka pasti akan terkaget-kaget dan menjadi senang gitu Oke mungkin pada scene-scene berikutnya mungkin itu adalah scene-scene pertarungan biasa yang enggak enggak spesial-spesial banget tapi yang buat menurut gua spesial itu nanti momen-momen scene dimana Adrian Luka ama Marinette tenter bersama terus sama ya gitulah eh Luka sama Marinette bersama terus Adrian mulai cinta ma marinette tercerita kedepannya juga makin seru pastinya Oh ya sinopsis dari wismaker ini belum gua sebutin ya belum gua kasih tahu sinopsis pertama di-upload pada tanggal 30 Juli oleh Twitter Miraculous ladybug langsung sinopsis pertama dari di episode wismaker bercerita tentang Marinette telah menghindari luka dengan segera cara sejak dia putus dengannya karena dia menyukai Adrian tetapi situasinya mempengaruhi temannya mereka memutuskan untuk membantu keduanya berbicara di hari ulang tahun Juleka rencana salah dan dua orang di akumetase itu adalah sinopsis yang udah gua translate memakai Google Translate ya kalau kita bisa dengar dari sinopsis pertama ini sih kita bisa apa ya bisa menggambarkan sejata secara jelas kalau Marinette itu menghindari luka agar identitas nyala jadi ladybug itu tidak ketahuan oleh luka ah menurut gua sih luka ini akan tahu siapa identitas ladybug itu sudah pasti karena diposter awal dari teaser yang dulu-dulu banget ada ada tiga orang yang ditampilin di poster itu pertama Alia yang sebenarnya season 4 ini dia sudah tahu identitas ladybug siapa si Marinette yang kedua banik si penjaga waktu yang pasti udah tahu kalau ladybug itu adalah Marinette dan diposternya itu terdapat luka dimana dipasangkan di satu poster yang sama orang-orang yang tahu identitasnya jadi menurut gua teori yang gua pakai ini kalau nanti luka itu akan tahu siapa sebenarnya Marinette dan akan menerima Marinette apa adanya jika ada sinopsis yang pertama saya sampaikan itu adalah dikiriman langsung Twitter dari miraculous ada sinopsis yang saya ambil dari website miraculousnya langsung yang saya artiin itu ternyata artinya mempunyai arti yang beda gitu sinopsis kedua wishmaker ini berbicara tentang seorang penjahat super datang ke Paris dan mengganggu upaya Marinette untuk memikirkan masa depannya saat penjahat itu mengubah mimpi masa kecil orang-orang menjadi mimpi buruk sinopsis kedua ini lebih terdengar masuk akal ketimbang sinopsis pertamanya karena kekuatan wishmaker itu mengubah mimpi menjadi suatu kenyataan tak lepas dari me sebuah mimpi buruk kita pasti akan teringat apa mimpi buruk Marinette jika kita ulang kembali pada season 2 pada episode sandboy mimpi buruk Marinette atau ladybug itu adalah kehilangan suatu powernya kekuatan ladybugnya tidak akan bekerja lagi dan mimpi cat noir itu adalah ladybug menjadi seorang yang jahat karena itu season 2 dari episode sandboy yang belum terkena dari season 3 sebagai penonton yang sudah menonton season 3 dari episode miraculous harusnya tahu apa dan siapa dari mimpi buruk Marinette itu ya mimpi buruk dari Marinette dan ladybug itu adalah chat blank pada episode yang sama yang bernama chat blank pada season 3 ya pada season 4 episode sentibubbler pun kita sudah diberitahu bahwa mimpi buruk Marinette dan ladybug itu adalah chat blank sebagaimana kita tahu chat blank merupakan villain ter-overpower yang ada di dunia miraculous ini saking overpowernya chat blank sampai merusak seluruh kota Paris dan menghancurkan bulan sampai menenggalamkan seluruh bumi karena tidak ada bulan itu adalah mimpi terburuk paling buruknya Marinette itu seperti itu nah karena wishmaker itu mengendali mimpi buruk apakah chat blank akan muncul kembali pada episode wishmaker ini atau malah chat blank akan menjadi episode terbaru yaitu chat blank 2.0 ya kita juga nggak tahu apakah chat blank 2.0 akan ada di season 4 ini atau malah Marinette akan terkena akumat Thais dan menjadi Princess Justice akan menjadi ending yang keren jika Princess Justice muncul di ending season 4 ini atau muncul sebelum endingnya karena kita ketahui chat blank itu muncul sebelum di ending season 3 yang pasti sebelum season 4 ini selesai pasti akan ada episode dimana Princess Justice atau chat blank akan dimulai kita kita nggak tahu kita tunggu aja oke oke mungkin cukup sekian dulu pembahasan dan teori untuk video kali ini kalau gue terusin lagi video ini nanti angarahnya akan ke berbagai banyak hal dan bisa menjadi episode yang baru-baru lagi jadi untuk sekian dulu dari hari ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe dan sebarkan kepada teman-teman kalian agar teman-teman yang suka Miraculous juga tahu akan channel pembahasan ini Terima kasih gajah jangan lupa nyalain notif-notifikasinya gua Fikri Farni masih pamit undur diri Terima kasih bye-bye